Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara agar Windows menjadi lebih lancar dan respon pada PC dan laptop. Tambah berapa lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi disini mungkin banyak dari kalian yang belum tahu apa yang bakal gue tunjukkan untuk di video kali ini. Oke, jadi pertama-tama kalian bisa langsung download aja file yang sudah gue siapkan ini. Jadi untuk link downloadnya ada di deskripsi di bawah atau di deskripsi video. Kalian bisa langsung aja klik link mediafire-nya, lalu download untuk filenya. Kemudian kalau sudah kalian bisa ekstrak untuk filenya dengan cara klik kanan, lalu pilih ekstrak here. Kemudian kalau foldernya sudah muncul, kalian bisa buka saja. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama yaitu AutoGPU Affinity. Nah, jadi ini merupakan suatu program yang dibuat oleh AmidXV, yang dimana program ini mempermudah kita untuk mencari tahu VGA atau GPU kita itu termasuk, atau bisa dibilang itu bagusnya dipasangkan ke core yang mana gitu pada prosesor kita. Nah, jadi cara mengeksekusinya, kalian bisa langsung aja klik kanan pada AutoGPU Affinity, lalu pilih Run as Administrator. Kalau muncul seperti ini, kalian bisa klik Yes. Nah, kemudian nanti kalian bisa langsung enter aja untuk memulai benchmarking-nya. Karena nanti untuk durasi per ininya itu nanti 25 detik. Dan kalau kalian memiliki core dan threads banyak banget pada prosesor kalian, maka waktu benchmarking-nya pun juga akan semakin lama. Karena tadi gue sudah sempat coba untuk benchmarking, dan untuk total waktunya itu adalah 9 menit, 9 atau 6 menit gitu. Karena nanti untuk 1 core pada prosesor kita itu nanti akan di-benchmark selama ini guys, 25 detik. Jadi, pokoknya kalian tunggu aja sampai benchmarking-nya selesai setelah kalian enter untuk memulai benchmarking. Dan nanti untuk proses benchmarking nanti kayak ada ini, kayak apa namanya, black screen dulu. Terus nanti bakal muncul program, kalau nggak salah bernamakan lava triangle. Jadi nanti ada gambar segitiga, warna biru, hijau, merah kalau nggak salah. Terus nanti itu bakal kebuka selama 25 detik, dan nanti bakal buka lagi, dan seterusnya. Jadi nanti kalau kalian sudah selesai melakukan benchmarking, nanti kalian bakal mendapatkan sebuah hasil kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini untuk hasilnya ketika kalian nanti sudah selesai benchmarking. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di sini, bahwa CPU gue itu kan sampai ini ya, 6 core 12 thread. Jadi, CPU gue itu sampai 11. Nah, ini kalau kalian bisa lihat, ini ada yang warnanya hijau dan warnanya kuning. Nah, untuk yang warna kuning ini, gue masih nggak tahu. Mungkin warna kuning ini merupakan hasil rata-rata ya, mungkin. Cuma yang warna hijau ini merupakan hasil yang terbaik. Contohnya, kalau di bagian max, ini paling tinggi. Di average, ini juga sama paling tinggi. Untuk di min, ini juga sama paling tinggi. Kemudian yang st-def, yang warna hijau ini merupakan yang paling rendah. Dan seterusnya itu yang paling tinggi, guys. Jadi seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kalian bisa tentukan dulu nih, yang warna hijaunya itu yang paling banyak itu di CPU berapa. Contoh nih, wah ini ada yang warna hijau nih. Nah, ternyata ini CPU 2. Kemudian ada yang warna hijau, ternyata CPU 4. Dan untuk warna hijaunya cuma 1. Terus, kalau di sini nomor 5, CPU 5 ini warna hijau. Pokoknya kalian cari sampai yang CPU mana yang memiliki warna hijau terbanyak, guys. Karena kalau hijaunya banyak, berarti itu yang paling bagus. Untuk VGA kita. Ini hijaunya ada berapa, guys? 1, 2, 3. Oke, ada 3. Ini CPU 10 gue itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, ada 6 ya. Oke, berarti kalau di gue itu CPU nomor 10, guys. Mungkin dari kalian ada yang berbeda ya. Mungkin ada yang CPU 4 ya, untuk hijau terbanyak. Atau mungkin CPU 6 dan seterusnya. Oke, kalau kalian sudah menentukan CPU mana yang memiliki warna hijau terbanyak. Jadi kalian bisa catat dulu, oh kalau gue itu CPU 10. Nah, berarti gue catat dulu nih CPU 10, karena warna hijaunya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah selesai, kita bisa langsung lanjut aja ke nomor 2, yaitu Interrupt Affinity Tool. Nah, jadi ini merupakan program selanjutnya yang bakal kita bahas. Kemudian, seperti biasa, kalian harus pilih sesuai sistem kalian support yang mana. Apakah masih 32-bit atau sudah 64-bit. Kalau gue disini sudah 64-bit, jadi gue bakal pilih 64-bit. Lalu kita buka untuk programnya dengan cara klik kanan. Lalu pilih Run As Administrator. Kalau muncul seperti ini, kalian bisa klik Yes. Dan untuk programnya sudah kebuka. Nah, jadikan tadi kita sudah melakukan benchmarking pada program Auto GPU Affinity. Jadi otomatis itu merupakan benchmarking yang dilakukan terhadap VGA atau GPU kita. Jadi sekarang kita perlu cari VGA kita di dalam program yang satu ini. Nah, kemudian kalau VGA kalian sudah ketemu, pastikan kalian pilih atau klik untuk VGA kalian. Kalau dapat error seperti ini, kalian bisa klik OK saja karena ini hal yang wajar. Kemudian kalian bisa di bawah itu kalian bisa klik Set Max. Ini Set Max. Kemudian di sini kalian bisa langsung centang pada CPU yang sudah kalian catat tadi. Yang memiliki warna hijau terbanyak dari hasil benchmarking pada VGA atau GPU kalian masing-masing. Nah, contoh saja. Gue tadi itu yang warna hijaunya paling banyak kan di CPU 10 nih. Nah, gue langsung centang saja nih CPU 10 seperti ini. Dan kalian juga seharusnya sama sih. Tinggal dicentang saja CPU mana yang barusan itu memiliki warna hijau terbanyak. Apakah CPU 4. Kalau CPU 4 kalian bisa centang. Atau bahkan ada yang sama nih. Apa namanya? Banyak warna hijaunya. Misalkan yang warna hijaunya paling banyak itu CPU 5 dan 8. Nah, kalian bisa langsung centang CPU 5 dan 8. Atau kalau cuma satu kayak gue. Nah, cukup centang satu aja seperti ini. Kalau sudah kalian bisa klik OK. Kalau muncul seperti ini kalian bisa klik OK. Nah, kemudian selanjutnya adalah Restart Device. Jadi ini penting banget untuk kalian langsung restart device. Jadi gue bakal cut dulu untuk videonya. Jadi pastikan kalian langsung klik Yes. Oke guys, jadi gue sudah nge-restart. Jadi kalau sudah nanti bakal muncul keterangan seperti ini. Device successfully restarted. Kalian bisa klik OK. Kalau muncul seperti ini kalian bisa klik OK. Lalu kalian bisa klik Done di kanan pocok bawah. Klik Done. Kemudian sudah selesai. Kalau sudah selesai kita balik lagi ke awal. Kita lanjut ke nomor ketiga yaitu Latency Mount. Jadi ini merupakan program lainnya yang perlu kita install. Jadi kalian bisa buka aja untuk linknya ini. Jadi linknya itu menuju majorgeeks.com. Jadi kalian bisa tunggu dulu loadingnya. Lalu kalian bisa klik Download Now. Kemudian tinggal ditunggu aja sampai file setupnya ke install. Kalau sudah kita bisa langsung eksekusi aja. Ini dia. Tinggal di double klik. Kalau muncul seperti ini kalian bisa klik Yes. Klik Next. Pilih I accept. Next. 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 Centang Create a Desktop Shortcut. Karena ini penting. Lalu klik Next. Install. Dan sudah selesai. Pastikan kalian centang Launch Latency Mount. Centang. Lalu klik Finish. Dan nanti programnya bakal kebuka. Oke. Jadi kalau sudah kebuka untuk programnya. Di sini yang perlu kita lakukan. Kita fokus dulu ke program Latency Mount. Kita fokus dulu ke sini. Jadi yang perlu kita lakukan. Di sini kita perlu pergi ke. Ini. Kategori CPU. Ini dia CPU. Lalu kita bisa klik Play. Yang warna segitiga hijau ini. Klik Play. Atau Start. Kemudian kalian. Diamkan dulu. Kurang lebih 25 detik. Atau mungkin kurang. Jadi minimal itu 20 detik guys. Tapi gue di sini bakal 25 detik aja. Jadi biar kita memantau. Setiap aktivitas. Core yang kita miliki guys. Pada CPU kita. Oke guys. Jadi ini sudah. Nggak tahu nih berapa lama. Mungkin sudah 1 menit kali ya. Nah jadi kalian bisa langsung berhentiin aja. Di kotak warna merah itu. Sampingnya segitiga warna hijau. Jadi tulisannya itu Stop Monitor. Dan nanti. Pemantauannya bakal segera berhenti. Dan sekarang kita bisa memantau guys ya. Tiap aktivitas core pada prosesor kita. Jadi yang pertama ini. Yang pengen gue jelasin banget. Itu adalah CPU 0. Nah mungkin kalian bertanya-tanya. Kenapa CPU 0. Untuk interrupt cycle timenya itu paling tinggi. Serta untuk ESR con. High gas ESR execution. Kemudian juga DPC con. Dan masih banyak lagi. Karena CPU 0 itu merupakan CPU yang paling diprioritaskan untuk sistem. Karena seluruh service, seluruh program-program kecil milik Windows. Serta lain-lainnya yang berkaitan dengan Windows maupun sistem kita. Itu memang difokuskan pada CPU 0. Jadi itulah mengapa kita harus mengubah beberapa koneksi atau pemasangan VGA kemudian USB kita. Itu agar tidak dipasangkan oleh CPU 0. Melainkan CPU lain yang jauh lebih rendah. Untuk ESR-nya, DPC-nya, kemudian untuk interrupt cycle timenya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya. Di sini kita perlu cari nominal atau mungkin angka yang paling rendah di bagian interrupt cycle time. Jadi kita cari yang paling rendah, guys. Jadi di sini nih, kalau dipunya gue itu semuanya 0,1. Ini ada 0,08. 0,09. Kayaknya yang paling rendah 0,08. Tapi ini ada 89, 87, 83, 830, ini 836. Oke, jadi kalau gue sudah ketemu yaitu CPU 7. Mungkin dari kalian ada yang berbeda ya. Mungkin CPU berapa gitu. Kemudian pastikan untuk ESR count juga sama. Mungkin angkanya 0. Lalu untuk high-hust ESR execution pun juga sama. Pastikan rendah juga. Meskipun di sini untuk yang paling rendah itu CPU 11. Karena CPU 11 itu, high-hust ESR execution-nya itu adalah 22. Sedangkan CPU 7. Goh itu 35. Tapi it's okay. Gak apa-apa. Yang penting untuk interrupt cycle timenya paling rendah, guys. Dan juga untuk ESR count. Lalu untuk DPC atau DPC count juga sama. Pastikan dia itu pokoknya paling rendah, guys. Atau di 0,0 gitu. Atau mungkin paling rendah. Serta untuk high-hust DPC execution. Ya, di mana kalau di CPU 7 gue itu mencapai 0,01 ya. Mungkin ini belum paling rendah. Karena masih ada yang lain. Seperti di pantauan gue itu ada CPU 5 dan 6. Ya, di mana mendapatkan 0,00, guys. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Tapi yang paling penting. Pastikan untuk interrupt cycle time. DPC count. Serta untuk ESR count itu paling rendah, guys. Jadi kita fokuskan di interrupt cycle time. ESR count. Dan DPC count. Jadi pastikan ketiga hal tersebut itu sudah paling rendah. Jadi kalau untuk CPU 7 ini juga sudah rendah. Ini juga dan ini juga. Berarti gue itu masuk ke jawabannya yaitu CPU 7. Nah, jadi seperti itu, guys. Pokoknya kalian cari aja yang paling rendah di ketiga hal tersebut. Jadi gue ulangin sekali lagi. Cari CPU yang nominal atau angkanya itu rendah. Di bagian interrupt cycle time, ESR count, dan DPC count. Pokoknya cari aja. Kalau misal interrupt cycle time dan ESR count itu termasuk paling rendah, tapi DPC countnya dia itu tidak di paling rendah, itu tidak masalah. Yang penting 2 banding 1. Jadi seperti itu. Kalau gue CPU 7. Jadi gue sudah ketemu yaitu CPU 7. Kemudian selanjutnya, kita balik lagi ke filenya. Kita buka lagi untuk program interrupt affinity tool. Jadi bisa di klik kanan. Lalu pilih run as administrator. Lalu klik yes. Nah, jadi programnya kita buka lagi, guys. Oke, jadi kan tadi kita sudah ngubah nih untuk VGA atau GPU kita. Nah, sekarang kita ubah device lainnya. Dan yang paling gue saranin itu cuma ada beberapa sih. Contohnya ya, tadi kan kita sudah melakukan yang pertama VGA. Yang kedua itu device selanjutnya adalah jaringan network. Jadi mana jaringan network ini bisa tergantung dari kalian pakenya apa. Apakah pakai TP-Link kayak gue. Atau pakenya jaringan ethernet. Jadi kalian bisa cari di listnya ini. Jadi seperti itu, kalian bisa cari terlebih dahulu device jaringan network kalian. Apakah kalian memakai TP-Link, Wi-Fi, atau kalian pakai jaringan LAN atau ethernet. Jadi kalian bisa cari dulu. Kalau gue di sini memakai TP-Link. Jadi gue bakal pilih TP-Link gue. Lalu klik set max. Lalu gue masukkan atau centang CPU 7. Klik OK. Kemudian kalian bisa klik yes untuk merestart device. Oke, sudah gue restart dan gue bakal lakukan di TP-Link yang lainnya juga. Klik set max. Gue centang CPU 7. Klik OK. Lalu gue bisa klik yes. Oke, sekarang di bagian jaringan network sudah selesai. Kemudian di device yang terakhir, di sini kita perlu cari USB kita guys. Nah, jadi ini gue nggak tahu ya. Karena pengguna Intel dan AMD ini berbeda guys untuk nama USB-nya. Oke guys, jadi di sini gue sudah ketemu ya untuk USB-nya. Jadi namanya itu kalian bisa cari apakah ada atau tidak. Namanya itu adalah USB-X-HCI-Compliant Host Controller. Jadi kalian bisa cari ini. Atau semisal kalau kalian bingung, kalian coba buka device manager. Seperti ini, cari di pencarian Windows, ketik device manager. Lalu buka device manager. Kemudian di sini kalian bisa ke bagian atas. Klik view. Pilih yang by connection. Lalu kalian cari kalau pengguna Intel itu ini. Namanya yaitu Intel USB Extensible Host Controller. Tapi kalau kalian yang AMD mungkin gue nggak tahu namanya apa. Cuman pokoknya yang Extensible Host Controller guys. Yang kayak gini terus gambar icon-nya pun kayak gini. Lalu bisa di klik kanan properties. Ke details. Lalu kalian bisa ubah property-nya ke Physical Device Object Name. Lalu kalian bisa catat untuk value-nya ini guys. Kalau gue di sini itu value-nya NTP-NP-PCI-0003. Nah pastikan ini sudah sama dengan device yang kalian temukan di program Interrupt Affinity Tool. Jadi ini dia. Jadi kalian bisa cek aja di bagian bawah. Ini dia di bagian dev obc name. Pastikan sudah sama. Jadi ya seperti itu kurang lebih sedikit informasi. Nah kalau kalian semisal sudah ketemu. Kalian bisa langsung aja pilih aja untuk USB X-HCI Compliant Host Controller. Kemudian kalau muncul seperti ini kalian bisa klik OK. Lalu klik set max. Lalu kalian bisa centang CPU kalian yang barusan itu guys. Yang sudah kalian ketemu ya lewat latency mount. Kalau gue itu CPU 7. Kalau sudah kalian bisa klik OK. Lalu klik OK. Lalu kalian bisa klik yes untuk merestart device langsung. Oke jadi di sini ketika gue klik yes. Ternyata device nggak bisa di restart. Tapi memang untuk perubahannya itu akan mengeluarkan efek baru ketika kita merestart komputer kita. Jadi kalau sudah seperti ini kalian bisa klik OK. Klik OK. Lalu klik done di kanan pojok bawah. Pastikan sudah ke centang. Klik done. Dan sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai kalian bisa langsung restart aja PC atau laptop kalian. Biar seluruh perubahan pada seluruhnya tadi itu akan mengeluarkan efek baru. Dan semoga Windows kalian itu menjadi lebih lancar dan respons. Karena 1. Beban CPU 0 nya itu dikurangin guys. Karena kalau semakin banyak interrupt serta koneksi pada CPU 0 kita. Maka sistem pun juga akan semakin repot dan pusing guys. Makanya dari itu ya semoga Windows kalian itu lebih lancar dan respons ya oke. Oke jadi video tentang cara agar Windows menjadi lebih lancar dan respons pada PC atau Samsung C dulu. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share video ini. Dan makasih sampai kembali 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 kembali. Oke oke video sampai jumpa di video seluruhnya tadi ya. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax